Banyak kegiatan yang terkena imbas dari dampaknya virus Corona. Salah satunya adalah pendidikan. Data UNESCO terkait dengan belajar mengajar menunjukkan bahwa pada bulan April 2020, 1,6 miliar pelajar di seluruh dunia diliburkan dari sekolah dan universitas yang tujuannya untuk mengurangi penyebaran COVID-19, termasuk Indonesia. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus Corona. Kita juga memiliki SOP yang standarnya sama. Pada 24 Maret 2020 lalu, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menerapkan surat edaran pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Hal ini dinilai menunjukkan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Namun kami sadar bahwa banyak juga sekolah-sekolah di daerah-daerah yang mungkin satu, tidak punya akses ke internet, ataupun dua, masih sulit untuk memahami bagaimana menggunakan platform-platform teknologi, ataupun misalnya ada keterbatasan dana dari sisi kuota. Pandemi Corona ini telah membuat banyak negara terkapar, termasuk Indonesia. Aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan pun terancam lumpuh. Berdasarkan data, 87% siswa memperoleh manfaat dari pembelajaran online. Namun, hanya 65% siswa yang mendapatkan kesempatan tanya-jawab dari sistem ini. Para siswa, orang tua, dan guru berusaha dengan berbagai cara mengikuti proses belajar VIO online selama pandemi COVID-19. Kami mencari informasi tentang keadaan guru saat ini. Untuk mengetahui itu, kami melakukan percakapan dengan 4 guru. Sebenarnya topiknya, kita masih sama mengikuti kurikulum IB, kita kan international bachelorette itu. Jadi, sebisa mungkin tetap topiknya sama, tapi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Jadi, aktivitas-aktivitas itu juga tidak bisa hands-on banget ya. Paling cuma worksheet, terus presentasi, masih ada presentasi. Setelah saya nyadar ada kelas pandemi ini, saya tuh mulai menyadari, kayaknya kita tuh taken teknologi tuh kayak taken for granted gitu. Kayak teknologi tuh ada, yaudah. Tapi sekarang tuh kita baru nyadar bahwa teknologi tuh ngebantu banget loh. Akhirnya saya tuh mikir, kita beranggapan bahwa manusia yang mengubah teknologi. Padahal kan pada kenyataannya, teknologi akhirnya yang mengubah manusia. Kalau saya bilang kurang maksimal, ya memang kurang maksimal. Artinya apalagi pelajaran saya memang wajibnya itu kan bertemu atau bertetap muka langsung ya. Bisa aja, contohnya nih misalkan, kendalanya ketika saya lagi mengajar, ya kan, kameranya nggak diaktifin, biarnya bisa tidur-tiduran. Ya kan, contoh nih misalkan ada yang seperti itu kan. Terus ada yang sambil makan, kita nggak tahu nggak bisa tegur. Nah, jadi memang kalau di saya sih, rule data trans yang dibuat di pelajaran saya, kamera semuanya harus on-key. Nggak boleh yang namanya, apa, kameranya di ngatikan atau di off-key. Nah, anak kecil juga bebannya untuk umur yang segini dihadapin dengan pandemi. Mereka juga sebenarnya living a very stressful life. Tapi somehow mereka bisa banget selalu bersyukur dan selalu ada cita-cita menarik di setiap harinya. Saya cuma ingin ya, mereka boleh senyaman mungkin. Karena saya tahu kondisi ini benar-benar kita nggak pernah nyangka bahwa ini akan terjadi dan ya nambah masalah di dalam hidupnya. Sehingga kita nggak boleh tuh pendekatan yang keras lagi gitu loh. Saya sangat menantikan momen di mana mereka bisa berdiri sendiri dan mereka yakin akan diri dia sendiri dan mereka bisa berkembang. Ya dulu hari ini satu jam lebih kita sudah bersama-sama. Sohir sudah tidur telentang berpari. Guru hanya ingin yang terbaik untuk muridnya. Jadi, sebagai seorang murid, terus hargai gurumu. Selalu mencari hal yang positif juga. Jadi, ya selain anak kecil, mereka selalu melihat positifnya. Nikmatilah prosesnya. Hargai prosesnya. Hargai juga untuk para tenaga pengajar yang mungkin sudah dengan susah payah menyiapkan materi pembelajaran bagi kalian. Tetap semangat, tetap terus berkarya, buat terus video-video pembelajaran yang interaktif, yang unik, yang gampang diakses oleh semua pesa didik yang teman-teman guru ajarkan semuanya. Selamat hari guru, teman-teman pahlawanku.